Halo sahabat Ferrati, kembali lagi di Ferrati Ferrati Indonesia Official Youtube Channel Nah, dari layout video kali ini pasti kalian pun sudah bisa tebak dong Kita mau buat video apa? Betul banget kita mau buat tutorial bagaimana cara pembuatan kopi Menggunakan alat chiffon, alat kopi klasik yang sampai sekarang masih banyak digandrungi oleh para pecinta kopi Mau tau dong bagaimana cara pembuatan dan keseruannya pakai alat ini? Maka simak video ini sampai habis Nah, pertama-tama sahabat Ferrati kita akan bahas dulu nih di bagian chiffonnya nih ada part apa aja Nah, pertama pastinya penutup chamber di mana penutup ini unik ya Terdapat sebuah corong atau selongsong ini pun ada fungsinya Fungsinya ini seperti ini nih, kita buka dulu di bagian chambernya Hati-hati karena ini berbahan dasar kaca Ini di dalam chamber itu terdapat filter yang bisa kita keluarkan dan kita bisa bersihkan Yang tadi saya bilang si penutup chamber ini berfungsi sebagai alat untuk menaruh chamber ketika kita sedang Ataupun sudah selesai pembuatan Dan di bagian sini terdapat sebuah bowl ataupun tanki air Di mana nanti kita isi dan kita akan panaskan menggunakan burner Dengan bahan bakar spirtus Yang selanjutnya di sini terdapat sebuah stand Di mana ini adalah stand untuk menyanggah si bowl ataupun tanki sehingga menggantung Dan nantinya pastinya akan mempermudah kalian untuk menuang Ya, jadi keren banget untuk alat ini Ini unik banget, saya pun sangat excited sekali pada video kali ini mau ngopi pakai sifon Oke Sobat Ferrati, selanjutnya kalian pun perlu menyiapkan scale Agar hasil seduhan kalian itu bisa presisi dan pastinya kalian punya record untuk di setiap penyeduhan kalian Barangkali kan kalau misalkan kalian tidak pakai scale Dan pada saat itu kalian mendapatkan sebuah taste dan notes yang oke banget Nah, sayang banget nih kalian gak punya recordnya berapa gramasinya Mungkin time brewingnya Itu sayang banget Yang selanjutnya kalian perlu air panas dan juga wadahnya Dan tidak kalah penting grinder Karena sebuah kopi yang baik pastinya adalah dengan menggunakan bahan baku biji kopi Grind by order Yang pastinya akan memberikan kesan ataupun pengalaman kopi kalian yang lebih istimewa Disini saya menggunakan grinder DF64 dari Ferrati Yang dimana FGM DF64 ini sudah menggunakan big board yang pastinya akan memberikan hasil gilingan yang presisi dan juga terbaik Pertama-tama nih ya kita siapkan dulu scale dan juga wadah untuk menampung biji kopi Oh iya disini saya menggunakan biji kopi Coreros dari Ferrati Vero dari PT Indotara Persada Dengan variable ataupun dengan blendnya 70-30 Dimana 70% Arabica dan 30% Robusta Disini saya akan pakai 20 gram biji kopinya Oke kurang sedikit Nah 20 gram Yang nantinya saya akan sedu dengan rasio 1 banding 15 Jadi berapa total airnya di 300 ml Jadi kalian perlu menyiapkan air 300 ml Tanpa berlama-lama lagi saya langsung grind atau giling menggunakan DF64 Kita masukkan ke atas chambernya atau hoopernya yang berbahan dasar karet ini Karena dia single dose Jadi memang si grinder ini tuh hoopernya kecil Tapi uniknya si hooper karet ini berfungsi juga sebagai alat untuk flash Jadi kalian bisa mendapatkan hasil giling yang maksimal Dan juga bisa dapat keseluruhan dari biji kopi yang kalian tadi sudah timbang Nah contoh seperti ini Nah bisa terlihat kan Masih ada biji kopi yang keluar Nah Jadinya tidak ada banyak kopi yang tersangkut di dalam bur atau pisaunya Wah luar biasa Sobat Ferrati Setelah digiling dengan DF64 Aroma istimewa pun langsung rilis dari kopi Core Rose 70-30 Yang bikin mood kopi saya makin meningkat Langsung aja deh Tanpa berlama-lama lagi Di sini kita sudah menyiapkan air Di mana air ini kita gunakan air panas Kenapa air panas nih yang kita gunakan Agar kalian tidak terlalu lama menunggu untuk menikmati kopi-kopi favorit kalian Di sini saya masukkan 300 ml air Saya timbang Oke sudah 300 ml langsung saja kita nyalakan pemantik apinya menggunakan korek api Kita keluarkan ya ini penutupnya tidak kita pakai selama proses Lalu ini kita balik dan kita langsung nyalakan Sambil menunggu airnya cukup panas di temperatur tertentu Kita pasang dulu nih si filter yang akan ada di dalam chamber Kita tarik perlahan-lahan ya Jangan terburu-buru dan kita harus hati-hati Karena ini berbahan dasar kaca Sudah terpasang Kita taruh ke dalam bowl Tidak perlu sampai rapat terlebih dahulu Nanti kita akan rapatkan ketika sudah ada Terlihat dari si air yang di dalam tangki ini Berbuih dan airnya itu sudah cukup panas Nah sahabat Ferrati Kita bisa lihat ini sudah ada gelembung-gelembung udara Ini menandakan airnya sudah cukup panas Maka dari itu si chamber yang tadi kita sudah taruh di atasnya Dan belum kita tutup dengan sempurna Rapatkan dengan sempurna Sekarang kita boleh rapatkan Untuk apa? Untuk mengedapkan udara yang ada di dalam bowl Perlahan-lahan Secara hati-hati kita pasang Oke seperti ini Agar dia kedap udara Jadinya air yang di dalam bowl ini Nanti perlahan-lahan pasti akan naik ke atas si chamber Kita tunggu aja Nah sahabat Ferrati Ini sudah mulai hampir keseluruhan dari airnya Naik ke atas si chamber Nanti setelah sudah naik semua secara keseluruhan Kita akan masukkan biji kopinya Dan kita akan pantau apinya Supaya tidak terlalu overheat Dengan cara seperti apa? Dengan cara Sangat mudah kita bisa geser si burner ini ke arah luar Dan kita sesuaikan jaraknya dengan si bowl ataupun tangki ini Sebentar lagi airnya sudah tiris Nah ini sudah tiris Langsung saja saya geser perlahan Saya cari dimana titik agar api ini tidak terlalu overheat Menurut saya disini sudah cukup Air pun sudah stabil Oke Langsung aja kita masukkan kopi yang tadi sudah kita giling Disini saya akan aduk 5 kali ke kanan dan 5 kali ke kiri Disini saya mempunyai ritual 5 kali ke kanan dan 5 kali ke kiri Oh iya sahabat Firati Ritual ini tuh bukan sebuah acuan yang pasti ya Dan kalian harus tiru Tapi ini merupakan ritual pribadi saya Tinggal kita tunggu 1-1,5 menit Langsung kita matikan si apinya Dan otomatis air dari atas chamber yang sudah menyeduh kopi ini Turun ke arah si tangkinya Setelah 1,5 menit saya menunggu Langsung saja saya tarik pemanasnya Ataupun si bagian burnernya kita tutup Jangan ragu-ragu Langsung saja si burner ini mati Seperti yang saya katakan tadi Air yang sudah menyeduh si kopi ini di atas chamber Otomatis akan turun ke dalam si bowl ke bawah Yang pastinya setelah itu kita sudah bisa langsung menikmati kopi favorit kita Oke sobat Firati sudah semuanya turun Langsung aja nih kita keluarkan si chambernya Gunakan kain karena ini tuh panas Dan Secara hati-hati ya Karena ini berbahan dasar kaca Oke Nah seperti ini Hati-hati panas Langsung kita taruh di atas penutup si chamber Oke Hmm aroma manis Langsung menyapa saya Ya kita setir sedikit Supaya hasil kopi kita blend Dan sudah merata Wah Gak sabar banget sih Langsung aja nih Kita tuang ala-ala profesor Wah luar biasa Hmm aroma seperti karamel ini Langsung santer banget Tercium di hidung saya Hmm sensasi berbeda Hasil taste berbeda Ditawarkan oleh sifon Kenapa? Karena kemungkinan Kopi ini bersentuhan dengan air Di brewing time Ataupun waktu penyeduhan yang cukup lama Tadi kita bisa tahu Di satu setengah menit Sehingga kopi ini Menawarkan taste notes Yang lebih Sweet tea Lebih Maksudnya lebih manis Dan juga Tidak ada acid Yang terlalu dominan Malah hampir bisa dibilang Tidak ada Nah itu dia Untuk teman-teman pencinta Seperti americano Long black Itu pasti akan Seneng banget nih Pakai sifon Pertama Experience kalian Untuk Menjenuh kopi Dan juga menikmati kopinya Itu pasti dapet Oke sobat perati Kita hampir di penghujung dari video Jadi Kesimpulan dari Alat kopi sifon ini Merupakan alat kopi yang seru Alat kopi yang bisa dibilang mudah Dan juga Ini merupakan Alat kopi yang Wajib kalian punya Kalau kalian Ngaku Kopi lovers Sebagai pelangkap Koleksi alat kopi kalian Karena Selain Kita bisa menyuduh Dengan cara estetik Dan klasik Alat ini pun Menawarkan Hasil suduhan kopi Yang unik Dan juga Memberikan cita rasa Yang berbeda Dari alat-alat kopi lainnya Jadi Kalian bisa punya Dapet banyak Experience Dari Alat kopi ini Oke sobat perati Sebelum saya lanjut Habiskan kopi saya Terima kasih Sudah menonton video ini Sudah mengikuti Dari awal sampai akhir Semoga video ini Bermanfaat Dan semoga Bisa menambah Wawasan kopi kalian Dan saya Tidak pernah Juga bosan Untuk mengajak Dan mengundang kalian Datang ke showroom Veraty Vero Di Graha PT Indotara Persada Lokasinya Di Cikupa Tangerang Pergudangan Millennium Disini kalian bisa Dengan bebas Berfoto-foto Ngevlog Ngevlog Di sosial media Kesayangan kalian Karena kita punya Banyak unit Mesin espresso Grindr espresso Dan alat-alat kopi lainnya Yang bisa kalian Jadikan konten Ataupun kalian Mau Buat review Sendiri Dan sobat veraty Bagi kalian yang punya Gagasan Atau ide-ide Video lainnya Kalian boleh banget Tinggalkan pesan Di kolom komentar Pada video ini Nanti Tim kita akan Evaluasi Dan kita akan Buatkan video-video Tersebut Untuk kalian Terima kasih Sudah menonton Dan jangan lupa Untuk selalu dukung Youtube channel Veraty Vero Indonesia Official Dengan cara Like, comment Dan subscribe Serta jangan lupa Untuk nyalakan lonceng Notifikasi kalian Agar tidak Ketinggalan video-video Terbaru Dan pastinya Bermanfaat Untuk kalian Saya Juliana Franciscus Salam kopi Eh kan saya mau kopi ya Dah sobat veraty Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati